Gelang Kemala Jilid 20 Akhirnya setelah keluar masuk kuil kosong, dia menemukan orang yang dicarinya Di sebuah ruangan kuil kosong, bertilamkan rumput kering, kuil yang berada di luar kota raja, dia melihat orang itu merebahkan diri dalam keadaan sakit Di situ terdapat dua batang lilin menyala sehingga cuaca cukup terang dan Tlanli dapat mengenal orang itu Keadaan di kuil itu sunyi, hanya ada beberapa orang pengemis yang berada di ruangan lainnya Kuil-kuil kosong di dalam kota lebih padat dijadikan tempat bermalam orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal ini Engkau sakit tanya Tlanli sambil berjongkok dekat orang yang mukanya persegi itu Orang itu membuka mati dan memandang, lalu sambil meringis dia bangkit duduk Engkau, bukankah engkau sebagai pelayan rumah makan itu tanyanya agaknya segera mengenal wajah Tlanli orang yang nembisiki agar dia cepat melarikan diri Benar, aku sengaja mencarimu Coba ku periksa, aku pernah mempelajar ilmu pengobatan, katanya dan dia pun memerleksa bagian dada yang terpukul atau tertotok tadi Ternyata luka itu cukup hebat, luka dalam yang dapat berbahaya kalau tidak segera diobati Ada pun lukanya di paha akibat pendangan itu tidaklah parah Benar saja, engkau terluka dalam untung aku membawa obat luka dalarm yang manjur Nah, telanglah tiga butir pel ini, Tlanli memang sengaja membawa bekal obat karena dia sudah menduga bahwa orang itu tentu luka berat Dia tadi melihat pukulan yang kongcu bukan pukulan atau totokan biasa, melainkan mengandung sin keng yang kuat Orang itu menerima pel dan segera menelannya Dan benar saja, di Arne rasa ada hawa panas dari perutnya dan rasa nyeri di dada banyak berkurang Sobat, siapakah engkau yang begitu mempedulikan diriku? Engkau sudah mengenal diriku, tewe aku Aku pelayan rumah makan itu namaku Song Tianli Aku tadi melihat engkau berani menentang Dian Kongcu, maka aku merasa tertarik dan kagum Karena aku menduga bahwa engkau tentu terluka dan aku mempunyai obat manjur untuk luka dalam Maka aku mencarimu sampai di sini, orang itu menghela nafas Ah, aku yang bodoh Namaku Lautek, dan aku seorang yang biasa malang melintang dan merantau di dunia Kang O Aku sudah mendengar bahwa putra pangeran Bian Kun itu memiliki ilmu silat yang tinggi Tak kusangka selihai itu Sehingga dengan mudah aku dapat dikalahkan olehnya Aku memang sengaja bersikap melawan dan menentang agar orang-orang melihat BCNWA Ada orang yang berani menentang sikap sewenang-wenang para bangsawan itu Akan tetapi aku mengecewakan Ah, tidak, tuaku engkau cukup gagah dan semua orang memujimu Apakah engkau banyak tahu tentang pangeran Bian Kun? Tuaku kenapa tidak mengenal pangeran Bian Kun? Dia seorang pangeran macu keranjang dan di waktu mudanya dia banyak merampas anak gadis, bahkan istri orang Aku heran sekali, seorang pria selemah dia mampu menipunyai putra segagah itu Apakah sampai sekarang pangeran Bian Kun masih suka merampas anak gadis dan istri orang? Ah, sekarang mana dia mampu? Dia sudah menjadi seorang yang berpenyakitan, tubuhnya hampir separuhnya lumpuh Dan bagaimana dengan putranya itu putranya yang tadi? Sepanjang pendengaranku, dia tidak pernah melakukan kejahatan Hanya kabarnya berwatak tinggi hati dan karena pandai ilmu silat tentu saja dia sudah biasa memukul orang Sebetulnya, aku datang ke kota raja ini untuk melakukan penyelidikan Penyelidikan tentang apa, lau tewe aku lau teg memandang ke sekeling Ini rahaslah, tak boleh terdengar orang Tian Li memasang pendengarannya memperhatikan Tidak terdengar ada orang dekat dengan mereka Maka dia berkata, tidak akan ada yang mendengar, tuaku Apa yang akankah selidiki itu secara kebetulan sekali aku mendengar bahwa ada seorang pangeran tua yang bermaksud untuk merebut kedudukan kaisar Ah, pemberontakan? Semacam itulah Hendak merebut kekuasaan dengan membunuh kaisar dan para pangeran yang dekat dengan kaisar Akan tetapi, dia akan berhadapan dengan bala tentara kata Tian Li Tidak kalau pembunuhan INL dilakukan dengan rahasia Pangeran itu mempergunakan orang-orang yang mau golongan sesat untuk melaksanakan rencananya Justeru itulah aku mendengar berita dan hendak melakukan penyelidikan Mengapa engkau hendak menyelidiki, lau tuaku? Bukankah engkau sendiri tidak suka kepada para bangsawan kalau mereka saling membunuh Apa hubungannya dengan mulau teek menghela nafas panjang? Ah, bagaimanapun juga, aku menghormati kaisar Tian Li Yong Beliau adalah seorang kaisar yang baik, dan yang selalu menghormati orang Kang O Juga, tidak semua pangeran atau bangsawan jahat belaka Misalnya pangeran Tenggisu, dia adalah seorang pangeran dan pejabat yang baik sekali Yang keras dan adil, yang bersikap keras terhadap para pejabat yang berengsek dan korup Mendengar ada orang hendak membunuh kaisar dan para pangeran yang dekat dengannya, tentu saja aku menjadi penasar Andan hendak menyelidiki Kalau sudah ada bukti, akan kulaporkan kepada pangeran Tenggisu agar komplotan pembunuh itu dapat dibasmi Akan tetapi sayang, belum apa-apa aku sudah terluka oleh Bian Kong Chu Karena wataku yang keras dan tidak mau mengalah, Tian Li berpikir sebentar Tugas itu memang penting sekali Lautu aku, mungkin aku dapat membantumu melakukan penyelidikan itu Sebagai pelayan rumah makan aku seringkali melayani para bangsawan dan mengenal banyak orang Mungkin aku bisa mendapatkan berita tentang usaha pemberontakan itu Katakan, siapakah pangeran yang hendak melakukan pembunuhan itu hati-hati Jangan sampai ada orang lain mengetahui, dapat berbahaya sekali bagi dirimu Pangeran itu telah menyewa tenaga orang-orang Kang Ou, bahkan datuk-datuk Kang Ou yang lihai sekali Dia adalah pangeran tua dan namanya adalah Teng Gilok Pangeran Teng Gilok dan dia masih kakak sendiri dari pangeran Teng Gisu, seayah berlainan ibu Karena itu kalau tidak ada buktinya, akan percuma saja melapor kepada pangeran Teng Gil Su Karena pangeran tua adalah kakaknya sendiri Tahukah engkau, Lautu aku, siapa saja orang Kang Ou yang hendak dia pergunakan tenaganya untuk melakukan pembunuhan Dan pembunuhan itu hal itu yang masih perlu ku selidiki, yang aku tahu hanya seorang saja di antara mereka Yang berjuluk Liok Telomo dan kabarnya lihai bukan main, berdebar jantung dalam dada Tian Li Yang berjuluk Li mendengar disebutnya nama ini Liok Telomo, gurunya yang pertama Memang gurunya itu seorang datuk sesat, seorang yang suka berbuat jahat Jangan khawatir, tuaku Aku akan membantumu melakukan penyelidikan Dan di mana kita selanjutnya dapat bertemu di sini saja, Seng T Biarlah tempat INL menjadi tempat pertemuan kita Setiap malam aku pasti berada di sini, baiklah, dan sekarang aku harus kembali sebelum mereka semua kehilangan aku Tian Li lalu kembali ke dalam kota raja dan kembali ke runah makan di mana dia bekerja Dia bekerja biasa, akan tetapi setiap malam dia meninggalkan kamarnya tanpa ada yang mengetahui Mengenakan pakaian hitam dan juga menutupi mukanya dengan sapu tangan hitam untuk melakukan penyelidikan Apa yang diceritakan Lautek memang benar Secara tidak disengaja Lautek mendengar bahwa banyak tokoh Keng O dihubungi pangeran tua dan diberi pekerjaan penting Dia merasa tertarik dan setelah dia melakukan penyelidikan, tahulah dia akan rencana pemberontakan itu Lautek adalah seorang murid siau limpa yang berjiwa pendekar, akan tetapi wataknya jujur dan kaisar Dia ingin menyelidiki dan kalau mungkin mencegah pembunuhan itu karena dia merasa suka dan hormat kepada kaisar Tian Leong Pangeran tua adalah sebutan pangeran itu Pangeran Teng Gilok, Renemang sudah tua dan terhitung saudara sepupu kaisar Tian Leong, putra dari jua kaisar Tian Leong Akan tetapi kalau kaisar Tian Leong memberlek kedudukan tinggi kepada pangeran Teng Gilok yang dia tahu berwatak baik dan jujur, tidak demikian dengan pangeran Teng Gilok Karena wataknya yang buruk, tukang pelesir dan berwatak palsu, kaisar tidak memberi kedudukan apapun Hal ini membuat pangeran tua menjadi marah dan membenci kaisar, bahkan juga mendendam dan iri hati Maka dia lalu merencanakan pemberontakan terselubung Bukan memberontak secara terang terangan karena tentu saja dia tidak berani menghadapi kekuatan bala tentara yang setia kepada kaisar Dia hendak melakukan pembersihan dengan membunuh kaisar dan para pangeran yang dekat dengan kaisar tiga uga para pangeran putra kaisar akan dibunuhnya semua Sehingga kalau semua usaha ini berhasil, besar kemungkinan tentu kerajaan akan terjatuh ke tangannya sebagai saudara tertua Kalau kaisar tewas dan semua yang terdekat dengannya tewas, maka dialah yang berhak mengambil alih kekuasaan Tentu saja dia mengajak mereka yang sama-sama tidak mendapatkan kekuasaan dari kaisar untuk bersekutu Yaitu para pangeran yang tidak mendapatkan kedudukan dan merasa iri dan sakit hati Memang selalu demikianlah keadaan seorang kaisar atau seorang kepaya negara Betapa baik pun seorang kepala negara, tentu ada yang memusuhinya Yaitu mereka yang tidak mendapatkan bagian kekuasaan, tidak mendapatkan kedudukan dan mereka yang merasa berjasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa Dan tentu saja seorang pemimpin yang baik akan memilih pembantu-pembantu yang cakep dan jujur Dan menjauhkan mereka yang berwatak palsu dan curang Demikian pula kaisar Kian Leong Biarpun saudaranya sendiri, kalau lataknya palsu dan curang, tidak dia beri kedudukan penting Paling banyak hanya mendapatkan kedudukan biasa dan kecil yang tidak berarti saja Dan tidak mungkin bagi kaisar Kian Leong untuk memberle kedudukan tinggi kepada semia keluarganya atau kawan-kawannya Salah seorang yang dipilih oleh pangeran tua untuk menjadi sekutunya adalah pangeran Bian Kun Seperti juga Dela, pangeran ini tidak memperoleh kedudukan Akan tetapi pangeran Bian Kun sudah menjadi seorang tua yang lemah dan cacat Maka putranya yang maju dan putranya, Bian Ho, yang mewakili ayahnya, bersekutu dengan pangeran tua Kebetulan sekali putra dari pangeran tua yang bernama Teng Bo An, berusia 25 tahun, adalah sahabat sejak kecil dari Bian Ho Dua orang pemuda ini seringkali bersama-sama mengadakan pelesir bersenang-senang Hanya bedanya, kalau Bian Ho suka mempelajari ilmu silat, bahkan menjadi murid Hektung Kai O sehingga dia menjadi seorang ahli silat yang tangguh Teng Bo An sebaliknya tidak suka mempelajari ilmu silat, akan tetapi mempelajari ilmu sastra sehingga dia menjadi seorang ahli politik yang pandal bersiasat Pada suatu malam, ketika Bian Ho berkunjung kepada paman tuanya, yaitu pangeran Teng Gilok Pangeran ini antara lain membicarakan tentang adiknya sendiri, adik tirinya yang bernama pangeran Teng Gisu Yang amat mengkhawatirkan hatiku adalah Teng Gisu Dia selalu menenteng pendapatku tentang kaisar dan diaklak dapat menjadi penghalang yang amat berbahaya Aku rasa orang yang paling dulu harus disingkirkan adalah dia inilah akan tetapi, ada jalan lain yang lebih baik, paman, kata Bian Ho Hem, jalan apakah itu dengan menarik dia menjadi keluarga? Bukankah dia mempunyai seorang puteri yang bernama Chin Lan? Ah, bagaimana si hengkau ini? Tidak mungkin puteraku menikah dengan puterinya Kami masih satu margal jangan paman salah mengerti Maksud saya bukan dinikahkan dengan putera paman, melainkan dengan saya Nah, kalau li puterinya sudah menjadi istri saya, tentu akan mudah memujuknya kelak Bagus! Suatu pikiran yang bagus sekali sudah lama saya menginginkan Chin Lan menjadi istri saya, paman Akan tetapi saya khawatir kalau-kalau lama Rai saya akan ditolak Mengingat bahwa ayah teiah menjadi lemah dan berpenyakitan Maka, saya mengharapkan bantuan paman Kalau paman yang menjadi jalan saya kira tidak ada masalahnya lagi dan tentu paman Tenggisu akan menerima dengan baik Baik, aku akan membantumu dan yang akan melamarkan puterinya untuk menjadi jodohmu Hahaha demikianlah, beberapa hari kemudian Pangeran Tenggilok datang berkunyun ke gedung adik tirinya Setelah saling menanyakan kesehatan sebagaimana lajimnya, Pangeran Tua langsung saja membicarakan maksud hatinya, yaitu mewakili Pangeran Bian Kun untuk meminang Teng Chin Lan WT Ijajab Tenggan dengan Bian Hok Adiku, aku ditangisi oleh keponakan kita itu yang mengatakan telah jatuh cinta kepada puterimu Karena itu, ku hatap kerelaanmu untuk menerima pinangan Tini Bian Hok adalah seorang pemuda yang baik Dia tampan dan pintar dan engka sendiri tahu bahwa dia seorang di antara para pemuda bangsawan yang memiliki ilmu silat yang tinggi Cocok benar dengan puterimu yang kabarnya juga seorang ahli silat tinggi Tidak ada pasangan yang lebih cocok lagi daripada mereka berdua Hahaha Pangeran Tenggisu menjadi serba salah Memang dia pun tahu bahwa Bian Hok seorang pemuda yang cukup baik Akan tetapi kalau mengingat kehidupan ayahnya, tukang pelesir, tukang mencari dan mengumpulkan wanita, hatinya merasa ragu Akan tetap, yang meminangkin adalah kakak tirinya, Pangeran Tua Terima kasih atas perhatian kakanda, akhirnya dia berkata Akan tetapi urusan perjodohan anak merupakan masalah seluruh keluarga Oleh karena itu, saya harus terlebih dahulu membicarakan dengan ibunya dan dengan anaknya pula Setelah itu, barulah saya akan mengirim berita kepada kakanda Haha, tentu saja Akan tetapi aku percaya penuh bahwa istrimu tentu akan setuju Mana ada perjaka yang lebih cocok dan lebih baik untuk menjadi suami Cinlan Dan anakmu tentu setuju pula Nah, aku hanya menanti berita baik darimu Adinda setelah berpamot, Pangeran Tua meninggalkan adiknya yang duduk bengong dan melamun sampai lama Akhirnya dia menghela nafas panjang Nak ada lain jalan kecuali menerima pinangan itu Bagaimanapun juga, kalau menjadi istri seorang pemuda seperti Bian Ho Putrinya itu akan tetap menjadi seorang wanita bangsawan Bahkan andai kata orang mengetahui bahwa putrinya itu bukan anak kandungnya Kalau ia sudah menikah dengan Bian Ho, otomatis ia menjadi seorang wanita bangsawan Bagaimanapun juga, ayah pemuda itu, Bian Kun, hanya Seorang laki-laki yang selalu metuk keranjang Akan tetapi sepanjang yang dia ketahui Tidak pernah melakukan perbuatan yang jahat Karena sifatnya yang metuk keranjang itulah Maka dia tidak mendapatkan kedudukan dari Kaisar Dan tentang kakak dirinya, ah Walaupun dia tidak setuju dengan jalan pikiran kakak dirinya Yang seringkali mencela politik pemerintahan Kaisar Namun kakak dirinya adalah seorang pangeran yang disegani Dan juga memiliki pengaruh yang cukup besar DL kalangan keluarga kerajaan Pangeran Tenggi selalu menemui selirnya Lu BWSI dan menyampaikan tentang pinangan itu kepadanya Mendengar ini Lu BWSI menjadi pucat mukanya Dan ia memandang kepada suaminya dengan belengung Akan tetapi, ia, ia sejak kecil sudah dijodohkan Akhirnya ia membantahlan memang pernah menceritakan Tentang perjodohan dengan tanda ikatan jodoh Sepasang gelang kemala itu kepada suaminya Apa artinya perjodohan itu? Chinlan tidak mengetahuinya dan tidak perlu mengetahuinya Kata Seng Pangeran Akan tetapi, ia sudah tahu jawab Lu BWSI Dan ia lalu menceritakan tentang peristiwa gangguan para pengemis beberapa tahun yang lalu Ada orang yang mengatakan bahwa Chinlan hanya anak dirimu Anak itu lalu bertanya kepada aku Terpaksa aku menceritakannya karena aku tidak yakin hal itu akan dapat dirahasiakan lagi Chinlan sudah dewasa dan akhirnya ia akan mendengar juga Nah, tiga tahun yang lalu itulah aku menceritakan kepadanya tentang ayah kandungnya Dan juga tentang keiang kemala Ah, sayang sekali de dan en bagai rnana Tanggapannya lah tidak setuju dan tidak senang bahwa sejak bayi ia sudah dijodohkan Agaknya ia menentang perjodohan itu Bagus Kalau begitu ia harus menerima pinangan keluarga Bian Kami sama-sama pangeran dan kalau Chinlan menjadi istri pemuda Bian Maka ia akan tetap menjadi seorang nyonya bangsa sawan Lu BWSI tidak dapat membantah kehendak suaminya Lapasrah saja karena bagaimanapun juga ia tidak akan mampu memaksa puterinya Untuk menikah dengan keluarga Song yang menjadi keputusan mendiang suaminya yang pertama Juga, kemana ia harus mencari putera Song itulah sudah mendengar bahwa Song TKWL juga dibunuh oleh pasukan Dan tidak ada orang mengetahui kemana perginya jandanya dan puteranya Mungkin puteranya sudah tewas pula Dimana Chinlan? Panggil ke sini Aku ingin memberitahu kepadanya sekarang juga Kata pangeran Tenggisu Lu BWSI masuk ke belakang dan tidak lama kemudian ia sudah kembali bersama Chinlan yang memandang ayahnya dengan heran Tidak seperti biasanya ayahnya memanggilnya seperti ini Tentu ada urusan penting dan ibunya tadi tidak mau mengatakan urusan apa yang membuat ayahnya memanggilnya Ayah memanggilku? Ada keperluan apakah? Ayah tanyanya CLN Lan, elu kau sekarang bukan seorang kanak-kanak lagi Engkau sudah menjadi seorang gadis dewasa yang mau tidak mau harus mengalami pernikahan Ayahmu telah menerima pinangan untuk dirimu Kami ingin menjodohkan engkau dengan Kongcu Bianho Putera pangeran Biankun yang mengajukan pinangan Bahkan pinangan itu dilakukan sendiri oleh uakmu Yaitu pangeran Tenggilok wajah Chinlan berubah pucat Lalu menjadi merah sekali Bianho? Tidak, ayah Aku tidak mau menjadi jodoh Bian Chinlan Ayahnya membentak Ayah, sejak dulu aku tidak suka kepada pemuda yang matanya kurang ajar itu Aku benci padanya Aku tidak sudi menjadi istrinya Chinlan Berani engkau bersikap seperti ini Seorang anak perempuan hairus menurut apa yang dikatakan ayahnya Terutama sekali dalam urusan perjodohan Harus menurut apa yang drepihuh oleh ayahnya Tidak, aku tidak sudi menjadi istri Bianho kata pula Chinlan sambil menangis Ibunya merangkulnya Chinlan, engkau harus menaati kehendak ayahmu Tidak, ibu Aku tidak mau Kata Chinlan sambil merangkul ibunya Chinlan, mau atau tidak engkau harus menerima pinangan itu Engkau tidak boleh membantah apa yang sudah kuputuskan setelah berkata demikian Pangeran Tenggisu bangkit berdiri Apakah engkau hendak menjadi seorang anak yang durhaka dan tidak berbakfi kepada orang tua setelah itu dia meninggalkan ruangan itu Membiarkan istrinya untuk membujuk anaknya Setelah pangeran itu pergi keluar ruangan Chinlan menangis semakin keras Tidak, ibu Aku tidak sudi Lah menangis Engkau tidak tilsa menolak kehendak ayahmu Chinlan Bujuk ibunya Dia bukan ayahku Aku bukan anak kandungnya DLA tidak bisa memaksakan kehendaknya kepadaku Tapi, Chinlan, ibu, ibu pernah mengatakan bahwa ayah kandungku meninggalkan pesan mengenai perjodohanku Itu saja aku sudah tidak dapat menerima, apalagi sekarang Aku tidak mau dipaksa dalam hal perjodohan oleh siapapun juga Kalau aku tidak suka, aku pun tidak mau dan aku telah tidak mau dipaksa Kini lu BWS yang menangis sambu merangkul putrinya Airh, anakku, bagaimana mungkin kita akan menolak kehendak pangeran untuk menjodohkan engkau? Kita telah berhutang budi kepadanya Hutang budi setinggi gunung Sejak kecil engkau dipeliharanya seperti anak sendiri Dicinta dan dimanja Bagaimana sekarang engkau dapat menolaknya? Bagaimana aku dapat berkata kepadanya bahwa engkau tidak mau dinikahkan dengan pemuda yang dipilihnya Chinlan melepaskan rangkulan ibunya Tidak, ibu Kalau aku dipaksa menikah dengan Bianho itu, aku akan lari minggat dari sini setelah berkata demikian Sambil menahan isak ia lalu lari keluar dari ruangan itu Chinlan ibunya memanggil, akan tetapi Chinlan tidak peduli dan berlari terus Ibunya hanya dapat menangis dengan hati khawatirlah sendiri merasa heran mengapa putrinya begitu membenci Bianho Padahal kalau menurut penglihatannya, pemuda putra pangeran Biankun itu adalah seorang pemuda yang tampan dan gagah Memang benar dia putra pangeran Biankun, pangeran yang dahulu dipukuli oleh Bu Cian Bahkan kemudian yang menyebabkan Bu Cian tewas dikeroyok pasukan Apakah karena itu putrinya menjadi benci kepada Bianho Kla menjadi bingung sekali bagaimana harus menghadapi suaminya dalam urusan perjodohan ini Sejak zaman dahulu, urusan perjodohan memang selalu mendatangkan keributan Banyak orang muda yang merasa tidak suka dipilihkan jodohnya oleh orang tua dan menganggap bahwa perjodohan harus dipilihnya sendiri Menurut para orang muda, perjodohan bukan pilihan hati sendiri, yang tidak terberdasarkan cinta, tentu akan gagal Sebaliknya, para orang tua menilai bahwa pilihan anak sendiri tidak memakai perhitungan yang masak dan hanya tertarik oleh kecantikan atau ketampanan belaka sehingga perjodohan seperti itu tidak akan berakhir baik bagi mereka Harus diakui bahwa tidak semua perjodohan pilihan orang tua tidak berakhir bahagia dan tidak semua perjodohan pilihan hati sendiri berakhir bahagia Banyak perjodohan pilihan orang tua yang dapat menjadi suami istri bahagia, sebaliknya banyak pula perjodohan pilihan hati sendiri berakhir dengan kehancuran fumah tangga Akan tetapi satu hal sudah jelas Apapun jadinya dengan perjodohan pilihan sendiri, maka kedua orang itu bertanggung jawab seri diri dan tidak akan menyalahkan orang tua yang tidak ikut memilihkan Pilihan orang tua memang lebih teliti Bukan hanya memilih berdasarkan wajah melainkan juga tabiat, keturunan dan sebagainya lagi Sedangkan pilihan hati selalu berdasarkan rasa suka atau tidak suka yang mereka namakan cinta Padahal cinta yang berdasarkan keindahan bentuk tubuh atau muka hanyalah cinta nafsu belaka dan mudah sekali cinta seperti itu menjadi luntur di lain waktu Penolakan cinlan bukan semata metu karena dia menentang orang tua Sama sekali tidak Penolakannya terhadap Bianho memang didasari hati yang sudah merasa tidak suka kepada pemuda itu Ada pun penolakannya terhadap perjodohan gelang kemala didasari karena pendapat yang sama sekali menolak dijodohkan dengan orang yang sama sekali tidak pernah dilihatnya bahkan tidak diketahui bagaimana orangnya lah melarikan diri dari ruangan itu terus keluar dari rumah, bahkan keluar dari kota raja menunggang kudanya yang berbulu putih Kuburah itu selama belasan tahu tidak pernah dikunjungi orang, apalagi desembah yang ini Siapa yang berani mengunjungi kuburan seorang pemberontak? Di batu nisan sederhana itu ditulis dengan huruf-huruf yang jelas Kuburan pemberontak bucian Akan tetapi pada siang hari itu, seorang gadis berlutut di depan makam yang tidak terawat sehingga rumput alang-alang tumbuh dengan suburnya Gadis itu adalah Chinlan Tidak sukar baginya untuk Berkunjung ke dusun Teng Siabun yang tidak berapa jauh letaknya dari kota raja dan setelah tiba di dusun itu, juga tidak sukar untuk menemukan kuburan bucian Semua orang mengenal kuburan ini Resminya kuburan pemberontak bucian, akan tetapi bagi penduduk dusun itu, terutama kaum tuanya, kuburan itu mereka sebut kuburan pendekar bucian Walaupun tidak ada orang yang berani merawat kuburan itu, akan tetapi mereka menganggap kuburan itu sebagai kuburan yang keramat Chinlan tidak tahu bahwa sejak ia keluar dari kota raja, ia telah dibayangi belasan orang dari jauh Mereka ini adalah anak buah pangeran tua yang diam-diam menyuruh orang-orangnya mematamat air rumah pangeran Teng Gisu Adik tirinya ini merupakan seorang di antara mereka yang dianggap musuh, yang menentang kehendaknya memusuhi kaisar, maka dianggap berbahaya Belasan ordeng orang itu membayangi Chinlan segera memberi laporan bahwa Chinlan berkunjung ke makam pemberontak bucian Mendengar ini pangeran tua terkejut dan juga girang, merasa mendapatkan kesempatan untuk menekan pangeran Teng Gisu Dia pun tahu bahwa Chinlan adalah putri pemberontak bucian akan tetapi karena hal itu tidak pernah dikemukakan oleh adik tirinya, dia pun tidak dapat berbuat sesuatu Kini, gadis itu berkunjung ke makam pemberontak itu Cepat tangkap gadis itu ya Rikmi mengunjungi makam pemberontak bucian perintahnya kepada dua orang perwira yang menjadi anak buahnya Seperti semua pangeran, biarpun dia tidak menduduki pangkat sesuatu, dia mempunyai pasukan pengawal Chinlan beriutut di depan makam ayah kandungnya sambil menangis Ayah mereka hendak menjodohkan aku dengan putera musuh besar Ayah ratapnya sambil menangis sedih Baru sekarang merasa berduka sekali Dan baru sekarang ia berkunjung ke makam ayah kandungnya Lama membayangkan ayahnya sebagai seorang pria yang gagah perkasa Karena ibunya mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang pendekar Makin dikenang dan dibayangkan, ia menjadi semakin sedih Duka Manusia manakah yakli tidak pernah berkenalan dengan duka Hidup ini sendiri adalah duka Sudah ditandai dengan kelahiran Sekali masuk ke dunia ini, manusia melakukan perbuatan yang pertama kali adalah menangis Dan tatgis itu tanda duka Hidup adalah suatu kenyataan Tantangan datang dari mana-mana dan biasanya tantangan ini dianggap problem yang menimbulkan duka Padahal, tantangan hidup adalah suatu kenyataan yang harus dihadapi dan diatasi Justru romantikannya hidup adalah tantangan-tantangan inilah Bayangkan saja kalau kehidupan ini tanpa tantangan, tanpa kesukaran dan kesulitan Tentu akan membosankan sekali Justru adanya tantangan ini menimbulkan geirah dan semangat hidup Karena timbul keinginan untuk melawan dan memenangkan tantangan yang datang itu Jangan sekali-kali menganggap bahwa tantangan kesulitan yang datang itu sebagai problema yang mendatangkan duka Namun ladapi sebagai suatu kenyataan yang wajar dan memang demikianlah hidup Hidup adalah saat ini, sekarang Ada pun yang kita hadapi sekarang ini Hadapi dengan penuh kewaspadaan dan dari situ akan timbul kebijaksanaan bertindak Pikiran tidak perlu dikacau dengan soal yang telah lewat, sudah mati, tak perlu dikenang lagi Besok adalah suatu hal yang belum datang, bagaimana besok sajalah Dengan waspada setiap saat maka kehidupan akan renaju terus selaras dengan keadaan yang wajar Setiap kali pikiran menyarat kita ke dalam duka, yang sebetulnya hanya merupakan permainan pikiran saja Kita kembalikan kepada kekuasaan Tuhan Kalau kita sudah mengembalikannya dan menganggap bahwa semua itu terjadi karena dikehendaki Tuhan Maka tidak ada rasa penasaran di hati dan kita bertindak sesuai dengan keadaan Tuhan akan memberi bimbingan sehingga kita akan dapat bertindak dengan bijaksana Karena Tuhan selalu mengasehi orang yang menyerah dan pasrah kepadanya Bukan berarti menyerah dan pasrah lalu tidak berbuat sesuatu Tidak sama sekali Kita harus berusaha sedapat mungkin menentang dan melawan tantangan itu Namun dengan dasar kepasrahan kepada Tuhan dan mohon petunjuknya Selagi Chinlan menangis sambil berlutut, tiba-tiba ia dikejutkan oleh munculnya belasan orang Dua orang perwira yang memimpin belasan orang pengawal segera berlompatan ke depan sambil membentak Pemerontak menyerahlah untuk kami tangkap orang yang sedang berduka itu mudah menjadi marah dan nekat Ditegur seperti itu, Chinlan menjadi marah sekali Ia teledak mau mengatakan bahwa ia putri pangeran Tenggisu Tidak, ia tidak perlu mengatakan itu Lalu bangkit berdiri dan berkata lantang Anjing-anjing keparat, boleh coba kalian tangkap aku Kalau mampu dua orang prajurit itu Lalu memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk menangkap Chinlan Akan tetapi, bagaimana mungkin mereka itu mampu menangkap seorang gadis selia Chinlan Mereka bergerak maju, akan tetapi Chinlan sudah mendahului mereka Meloncap ke depan dan begitu kaki tangannya bergerak Empat orang sudah berpelantingan roboh Hal ini mengejutkan semua orang dan mereka semua mencabut senjata melihat kelihayan gadis itu Akan tetapi, begitu mereka mencabut senjata, Chinlan menjadi semakin marah Gadis ini menyambar sebatang kayu yang berada di dekat kuburan lalu mengamuk Tongkatnya bergerak bagaikan seekor naga mengamuk Dan dalam waktu sebentar saja belasan orang itu Berikut dua orang perwirannya telah dihajar babak belur dan jatuh bangun Masih untung bagi mereka bahwa Chinlan tidak bermaksud membunuh Kalau demikian halnya tentu mereka semua sudah tewas oleh amukan gadis ini Mereka hanya menderita kepala benjol-benjol, muka matang biru, patah tulang lengan Dan akhirnya mereka melarikan diri terpincang-pincang dan tak lama kemudian terdengar derap kaki kuda mereka yang melarikan diri Chinlan membuang tongkatnya dan duduk terpekur di depan makan ayahnya Ayah, aku ingin sekali menjadi seperti ayah, menjadi pendekar yang memperjuangkan tegaknya kebenaran dan keabihian Aku ingin merantau seperti seekor burung di angkasa, bebas dari tekanan siapapun Akan tetapi, bagaimana aku tega meninggalkan ibulah menjadi sedih dan kembali ia menangis Kuburan itu berada di iuar dusun sehingga perkelahian itu tidak menarik perhatian penduduk dusun yang tidak mengetahuinya Ketika ia teringat akan penyerangan tadi, ia men-bedi marah dan cepat ia meloncat ke atas kudanya dan melakukan kairge pengejaran Kuda itu cepat sekali larinya dan sebentar saja ia sudah dapat menyusul kuda rombongan pasukan itu yang larinya paling lambat Begitu dekat dengan prajurit itu, Chinlan mendorongnya sehingga terguling reboh dari atas kuda D.L lain saat Chinlan sudah ineng hinjakan kakinya pada dada orang itu Orang itu mengalami patah tulang lengan dia tadi tidak dapat cepat melarikan kuda Kini linjak dadanya D.L memandang dengan ketakutan Ampunkan, aku, Nih Hiap, dia memohon Aku ampunkan engkau katau engkau mau mengaku siapa yang menyuruh kalian mencoba untuk menangkapku tadi Hayo katakan, kalau engkau tidak mengaku, akan ku injak sampai hancur dadamu Chinlan menambah tenaga pada injakannya sehingga orang itu menjadi semakin ketakutan Terima kasih telah menonton